Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maha Suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadil Allah Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridu Allah subhanahu wa ta'ala Subhanallah, walhamdulillah, astagfirullah, wa Allah, Allah Kembali saya ada di Timra Jawa Lai Nusantara Kali ini akan mengangkat terkait Apa namanya Serba salah lah jadulnya biar gampang ya Jadi ada fenomena menarik Ini sebenarnya tidak terlalu penting lah Ini iseng saja Kalau pas ya Alhamdulillah Ada fenomena menarik dalam kehidupan kita Terutama bagi yang sudah berpasangan Atau baik itu pacaran ataupun sudah menikah Dari Kalau kita ujian ya Kalau kita ujian di sekolah Ataupun ujian ya ujian di sekolah lah Kalau ada 100 pertanyaan Kemudian 10 salah Maka nilainya itu 90 Kalau ada 10 pertanyaan 7 benar maka nilainya 7 3 salah nilainya 7 Tapi apakah ada Pertanyaannya 10 Salahnya 12 Pertanyaannya 1 Salahnya 4 Apakah itu ada Jawabannya ada Jawabannya ada Perintahnya 1 Salahnya 4 Itu ada Ketika istri Anda Ketika istri Anda Memerintahkan Anda Untuk membeli sesuatu Katakanlah Membeli buah mangga Harum manis Kemudian Anda pergi Dan ternyata tidak ditemukan mangga itu Yang ada umpamanya Mangga yang lain Sesampai di rumah Ketika dicek ternyata Mangganya tidak sesuai pesanan Maka itu Kesalahan Kesalahan Anda sudah Satu Jadi Ini salah Satu Yang kedua Sudah tahu Bukan harum manis Kenapa dibeli Dua Jadi kesalahan Anda Gara-gara membeli Mangga yang tidak sesuai Sudah dua Anda diam Diam Istri Anda nambah lagi Kenapa diam Tiga Kesalahan Anda Sudah tiga Saya tidak suka Balikin ini mangga Empat Jadi seringkali Dalam kehidupan rumah tangga Atau pemberpacaran Satu persoalan Tapi Salahnya bisa empat Itu iseng saja Tapi fakta Ketika Anda Ditanya oleh Pasangan Anda Ini Khusus laki-laki Sebenarnya Ketika istri Melontarkan Sepuluh Pertanyaan Jawabannya Pasti Salah Dua belas Kenapa Diam Kenapa Jawab Jawab Salah Diam Salah Dua belas Jadinya Padahal Inti dari pertanyaan Belum dijawab Dalam video saya Tentang perempuan Sudah saya bahas Seandainya Memang dunia ini Indah tanpa perempuan Sepertinya Tidak usah dah Tetapi Faktanya Laki-laki Dari perempuan Laki-laki itu Lahir dari lubang Hidup Menggali lubang Mencari lubang Mati pun Masuk lubang Jadi Tidak bisa Dihindari Dan itu Memang kudrok Itu memang Kodonya Allah Tidak bisa Dihindari Tetapi Ketika kita Berhadapan Dengan perempuan Maka Selalu yang salah Selalu yang salah Memang urusan Dengan perempuan Itu riba Ditinggal Marah Diajak Salah Dikejar Lari Didiemin Dimana Bahasanya Susah Sekali Memang Dengan Makhluk Satu Susah Namun pada Prinsipnya Perempuan itu Adalah Makhluk Yang memang Diciptakan Untuk Disayangi Walaupun Yang Menyayangi Selalu Disalahkan Perempuan itu Bisa Menjadi Pendamping Atau Pendorong Atau Motivator Koruptor yang Kuat Untuk Kebaikan Maupun Untuk Keburukan Kalau Perempuannya Istrinya Atau Istrinya Baik Maka Laki-laki Itu Akan Insyaallah Akan Menjadi Orang Yang Baik Banyak Kejadian Koruptor itu Diduk Karena Terjadi Korupsi itu Terjadi Karena Motivasi Dari Istri Banyak Orang Sukses Itu Apa Nanya Berhasil Sukses Itu Terjadi Karena Dorongan Dari Istri Jadi Perannya Luar Biasa Makanya Gagahnya Luar Biasa Ketika Adam Di Surga Adam Itu Tahu Ketika Hawa Memakan Buah Huldi Adam Itu Tahu Itu Salah Namun Kemudian Kenapa Adam Memakan Buah Huldi Karena Kalau Adam Tidak Memakan Buah Huldi Maka Dia Akan Dipisahkan Dari Hawa Tetapi Kalau Adam Memakan Buah Huldi Maka Dia Akan Tetap Bersama Hawa Adapun Allah Kemudian Menyalahkan Dan Kemudian Menurunkannya Ke bumi Itu Merupakan Kodok Ketetapan Yang Sudah Allah Tetapkan Anda Memaham Itu Kalau 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 Makan Buah Huldi Saya Akan Bersama Hawa Tapi Diturunkan Ke bumi Dan Ini Adalah Rencana Allah Maka Walaupun Pahit Akan Saya Jalan Gitu Jadi Para Lelaki Mulai Saat Ini Sebagai Pihak Yang Selalu Salah Sudahlah Kita Terima Sebagai Bentuk Keindahan Kita Belum Bicara Polumenya Bagaimana Polumenya Seorang Perempuan Apalagi Wah Luar Biasa Polumenya Desibelnya Itu Di atas 20 Kalau Sudah Berbicara Tetapi Dari Perempuan Juga Muncul Tokoh Tokoh Hebat Jadi Peran Perempuan Dalam Mendidik Dalam Mengajar Dalam Mengasuh Anak Itu Memang Sangat Berpengaruh Jadi Serba Salah Dengan Perempuan Itu Serba Sangat Dan Selalu Disalahkan Terus Bagaimana Cara Menangani Atau Menghadapinya Pasrah Sebenarnya Bagaimana Cara Keluar Dari Situasi Seperti Ini Begini Saudaraku Sebagai Laki-laki Sebagai Laki-laki Kita Harus Bisa Merdeka Belajarlah Untuk Merdeka Belajar Untuk Merdeka Untuk Bisa Merdeka Yang Pertama Laksanakan Kewajiban Sebagai Suami Atau Laki-laki Terhadap Perempuan Laksanakan Itu Ketika Anda Sudah Memberikan Atau Melakukan Kewajiban Maka Hak Anda Sebagai Laki-laki Untuk Menuntut Kemerdekaan Jadi Dalam Video saya Tentang DKI Di bawah Ketiak Isti Sudah Dibahas Ini Lebih Dalam Jadi Selalu Selalu Salah Laki-laki Itu Maka Lain Kali Sebelum Isti Menyalahkan Salahkan Duluan Kenapa Kopi Pahit Memang Kopi Pahit Tapi Setidaknya Laki-laki Harus Menang Itu Terkait Dengan Selalu Salah Aku Yang Selalu Salah Jadi Udah Terima Sajalah Takdirnya Seperti Itu Tanpa Perempuan Kita Tidak Bisa Dapat Kehangatan Tapi Kalau Perempuan Berulah Kita Kepanasan Sudah Bagaimana Supaya Dingin Masuk Kulkas Sudah Itu Terkait Dengan Ini Tidak Ada Usah Dengan SP Dengan Sabda Ini Isang Aja Kalau Bermanfaat Terima Kasih Tetap Tingkatkan Himan Semoga Kita Yang Sudah Berkeluarga Menjadi Keluarga Yang Sakinah Tetap Dalam Lindungan Allah Jadi Laki-laki Jadilah Imam yang Baik Kalau Di Omelin Kalau Istri Teriak Teriak Bersyukurlah Setidaknya Istrinya Masih ada Kalau Teriakannya Ada Berarti Istrinya Masih ada Terima kasih Tetap Tingkatkan Iman Al-Masukla Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh